anjloknya harga stablecoin dari UST ya atau UST dan juga ada anjloknya juga teraluna teman-teman dan teman-teman juga sudah mengetahui ya tadi sini saya akan membahas dan apakah ada peluang untuk kita memasuki masing-masing dan rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, crypto currency dan lain-lain ya kawan-kawan semuanya ya kawan-kawan kali ini saya akan ada update lagi kali ini mengenai cryptocurrency yang pada akhir-akhir ini ada berita yang sangat menghebohkan sekali ya teman-teman yaitu tentang adanya berita mengenai anjloknya harga stablecoin dari UST ya atau UST dan juga ada anjloknya juga teraluna teman-teman yang teman-teman juga sudah mengetahui ya dan di sini saya akan membahas dan apakah ada peluang untuk kita memasuki market tersebut teman-teman kita simak saja konten ini ya teman-teman dan silahkan simak teman-teman ya teman-teman kali ini saya berada di CMC coin market cap ya dan di sini langsung saja saya ingin mencari daripada koin teraluna ini ya teman-teman dan di sini kita bisa melihat dan disini statistiknya berada di urutan ranking ke 213 dari crypto cryptocurrency yang terdaftar di coin market cap teman-teman dan di sini harganya harganya sangat murah sekali ya 2,36 rupiah teman-teman ini anjlok sekali ya dan kalau kita lihat dari harga keseluruhannya di sini harga dalam bentuk rupiah ya teman-teman nah disini mungkin ini 1,6 juta rupiah ya teman-teman pada hari harga keseluruhannya teman-teman jadi riwayatnya itu loko ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pada tang pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 ya teman-teman dan kemudian sempat anjlok teman-teman dan disini kita lihat perkembangan daripada tujuh hari ke belakang ini ya kita melihat grafiknya ya oke teman-teman dan disini grafiknya sangat mencolok sekali ya kalau kita amati ini cari harga 1,2 juta ya teman-teman dan kemudian sampai anjlok ke angka hampir 0 rupiah teman-teman artinya ini hampir tidak lagu ya ini banyak sekali beberapa megang koin-koin ini melepas koin-koinnya teman-teman jadi koin ini terjun dengan sangat bebas sekali ya teman-teman dan disini hampir tidak ada harganya teman-teman dan kalau kita lihat di koin atau di market capnya sendiri di sini ya kita lihat sangat jelas sekali ya di sini pada bulan Mei ya teman-teman dan sebelum pada bulan Mei ini market capnya itu stabil di angka 400 triliun rupiah teman-teman kemudian sempat mengalami kenaikan yang sangat tajam ya sampai 1000 triliun teman-teman kemudian anjlok lagi dan sekarang market capnya itu hampir 0 teman-teman artinya disini tidak ada pergerakan sama sekali ya teman-teman ini sangat luar biasa sekali mengapa bisa demikian ya memang kalau kita amati daripada cryptocurrency ini memang untuk harganya ini memang sangat fluktu aktif sekali teman-teman jadi bisa naik dengan sangat cepat dan tajam kemudian juga bisa anjlok turun dengan sangat cepat sekali ya jadi ini seperti senam jantung teman-teman dan untuk teman-teman semuanya yang ingin memanfaatkan celah atau peruang ini saya sarankan untuk gunakan uang dingin teman-teman ya sel uang anggur teman-teman misal teman-teman mempunyai uang yang tidak kepakai misal 100.000 ya teman-teman juga bisa untuk mencoba-coba untuk mencoba-coba membeli koin ini teman-teman siapa tahu nanti ketika teman-teman membeli dan harganya ini bisa stabil di harga yang lebih stabil maka teman-teman akan mengalami keuntungan yang sangat tinggi sekali ya inilah kesempatan teman-teman ya untuk mengholder koin ini teman-teman ini saya tidak menyarankan tapi hanya di slammer on ya teman-teman mengingat harga stabilnya di sini kan sangat tinggi sekali ya kalau kita lihat di sini teman-teman di jmc ini ya bahkan di sini harganya itu bisa menembus 1,6 juta teman-teman kemudian ini anjok ya ini kalau harga stabilnya sekitar 1 jutaan saja kalau teman-teman memiliki misal 10 atau 20 koin ketika harganya sudah stabil teman-teman akan mengalami keuntungan yang sangat besar sekali ya tapi jika mengalami kerugian ya tidak apa-apa teman-teman yang penting gunakan uang yang dihink itu saran dari saya sekali lagi ya teman-teman saya tidak menyarankan teman-teman yang tidak memiliki modal ya silahkan ya ini tidak perlu dipaksakan kan teman-teman ini hanya sekedar informasi ya ya teman-teman kita lanjut untuk koin yang UST ya atau Tera UST ini temen sini kalau kita lihat di koin market cap ini ya di sini mengalami penurunan yang sangat tajam untuk rankingnya sendiri berada di urutan ke-39 teman-teman berdasarkan market capnya ya dan untuk harga per hari ini harganya dikisaran 2.300 rupiah teman-teman atau turun sekitar 14% ya dan untuk ke UST ini merupakan stabil koin temen-temen yang memiliki blockchain sendiri ya dan kalau kita lihat di sini ya di sini ya teman-teman kita coba amati grafiknya ya oke teman-teman kita lanjut ya dan di sini untuk harga sendiri ya untuk Tera UST ini ya teman-teman dan di sini dalam waktu 7 hari ini mengalami penurunan yang sangat tajam sekali teman-teman ini dari harga dikisaran 4.500 rupiah ya per satu koin dan di sini sampai anjlok sekitar 2.300 rupiah teman-teman dan kalau kita lihat dari riwayat keseluruhan di story-nya di sini memang 2021 ini stabil di harga 14.000 ya teman-teman 14.100 sampai 14.500 teman-teman ini jadi harga stabilnya itu dikisaran ini ya 14.000an teman-teman mungkin di sini mengalami anjlok yang sangat tiba-tiba teman-teman ini sampai hampir bisa dikatakan ini turunnya ini sangat dalam sekali teman-teman ini dan kemudian kita coba lihat di market gap-nya ya atau untuk di market gap-nya sendiri di sini untuk keseluruhannya itu memang kalau kita lihat di bahagian ini ya teman-teman ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 ya artinya di sini memiliki masa depan atau proyek yang cerah teman-teman pada tahun-tahun ini ya dan kemudian entah mengapa pada beberapa hari lalu di sini langsung kalau kita amati langsung anjlok teman-teman jadi ini tidak wajar sekali ya ini seperti terjun teman-teman jadi tidak landai tapi langsung curam sekali ya penurunannya daripada market gap-nya ini teman-teman dan di sini hampir 0 teman-teman di sini 40 triliun ini masih di bawah 40 triliun ya dan dari 280 triliun turun hingga hampir 0 teman-teman teman-teman ya teman-teman kalau kita lihat di trading view jagam trading di sini ya teman-teman disini masih mengalami merah teman-teman artinya di sini tidak ada upaya untuk naik ya jadi di sini koin ini akan terus turun teman-teman kalau saya lihat ke segelas di sini ya ini bagi saya ini akan akan terus turun dan di sini mungkin harganya akan terus turun teman-teman kalau teman-teman yang memiliki pandangan yang lain ya atau ingin mengambil kesempatan daripada turunnya usd ini teman-teman juga bisa menggunakan uang dingin teman-teman semuanya untuk menyerok daripada koin ini ya teman-teman siapa tahu nanti kedepan harganya bisa stabil ya dan teman-teman akan mengalami keuntungan yang sangat luar biasa sekali teman-teman kalau seandainya koin ini bisa mampu bangkit ya dengan catatan seperti itu teman-teman artinya dalam kita bermain kripto seperti ini selalu gunakan uang dingin atau uang nganggur teman-teman itu yang harus teman-teman semua pahami ya karena sehebat apapun analisa sehebat apapun guru kita ya kalau kita bermain di dalam cryptocurrency di sini memang sangat rawan sekali untuk beresiko teman-teman karena di sini merupakan suatu aset perdagangan ya dan di sini banyak antar developer itu memang saling menyerang atau saling menjatuhkan lain daripada koin-koin yang lain teman-teman dan disitu saya rasa wajar ya dalam hal bisnis atau dalam hal cryptocurrency itu sendiri teman-teman artinya kita sebagai pemain kita harus memilih harus pandai-pandai dalam melihat peluang teman-teman kurang lebih seperti itu ya dan di sini saya menyarankan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengambil kesempatan ini gunakan uang dingin teman-teman ya dan kalau kita lihat eh di transaksi blog janya ya teman-teman di sini laporannya adalah harga saat ini 0,1 US dollar teman-teman dan kapitalisasi pasar di sini eh sekitar eh berapa ya teman-teman ini dalam bentuk dolar teman-teman ini sekitar 7 dolar 7 juta dolar teman-teman untuk kapitalisasi di pasarnya ya dan untuk pasokan di sini maksimal ada 54 jutaan ya teman-teman dan kemudian untuk pemegang atau holdernya atau orang-orang yang memiliki koin ini ada sekitar 8368 orang teman-teman dan di sini ringkasan profil ya dan di sini ada alamat tokennya dan ada program pemilih kemudian di sini ada transaksi ini real-time ini teman-teman ya ini per satu menit dan di sini ada transaksi di dalam blog janya teman-teman dan di sini mungkin ada banyak sekali yang menjual koin-koin ini ya dalam waktu satu menit saja banyak sekali transaksi di sini teman-teman nah disini kan satu menit satu menit ya disini artinya ini banyak sekali yang memanfaatkan peluang ini teman-teman ada yang menjual ada yang yang membeli tapi kebanyakan itu yang menjual teman-teman agar tidak down ya dan untuk teman-teman yang ingin membeli ya silahkan saja gunakan uang yang dingin ya teman-teman itu tadi sekilas ya ini sekilas mengenai koin USD dan Tera yang mengalami anjlok secara tiba-tiba ya teman-teman dan jika kita melihat peluang mungkin ada masih ada peluang walaupun itu kecil teman-teman ya teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga teman-teman bisa mengambil inspirasinya ya dan jika teman-teman juga bisa mendapat suatu pencerahan jika teman-teman suka silahkan klik like dan jika teman-teman mempunyai pendapat yang lain silahkan tulis komentar teman-teman di dalam kolom komentar ya dan jangan lupa silahkan klik subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati